Dinas Pertanian dan Peternakan Berau mengambil sampel darah kepada sejumlah hewan yang berada di penampungan sapi sebelum didistribusikan kepada para pemilik. Pengambilan sampel darah memang sudah rutin dilakukan sebelum adanya isu penyakit mulut dan kuku. Namun kali ini pihaknya fokus untuk mengetahui dugaan kasus PMK yang kabarnya mulai tersebar di Kabupaten Berau. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Kaltim Renata Andini yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Renata. Baik, terima kasih rekan MediStudio bahwa benar Dinas Pertanian dan Peternakan Berau sudah mengambil sampel darah kepada sejumlah sapi yang berada di penampungan sapi sebelum didistribusikan kepada para pemilik dan pelaku usaha. Sementara dokter hewan di standar berau yaitu Iwan menjelaskan pengambilan sampel darah sudah secara rutin namun pihaknya saat ini sedang fokus untuk pengambilan sampel karena adanya dugaan masuknya wabah PMK di Kabupaten Berau. Tetapi pihaknya saat ini belum bisa mengatakan bahwa sapi di Berau sudah terserang oleh PMK dan masih harus mengambil sampel lainnya dan juga sampel darah maupun tanah. Hasilnya akan diketahui setelah ada hasil lab dan hal itu memerlukan waktu bagi pihaknya dan ada pun sampel yang diambil merupakan sampel hewan yang berasal dari daerah yang diperbolehkan untuk mendatangkan sapi yakni daerah Sulawesi Selatan dan juga NTT. Sedangkan untuk dari Pulau Jawa sudah tidak diperbolehkan lagi. Sebelum dilakukan pengambilan sampel daerah sendiri pihaknya sudah melakukan pemeriksaan lainnya terutama pada fisik hewan dan Iwan mengakui saat ini di Berau sendiri belum ada hewan sapi yang terlihat sakit maupun ataupun sapi yang terdapat luka di bagian mulut, lidah, ataupun di kukunya. Ada pun sampel darah tersebut sudah dikirim ke balai veteriner di Banjar dan jika hasil tersebut positif maka kembali akan dikirimkan rujukan ke lab yang berada di Surabaya. Jika hasil lab yang di Banjar menyatakan negatif maka sampel tidak perlu kembali dikirim ke Surabaya. Untuk saat ini memang diakui Iwan hewan sapi sangat diperlukan untuk keperluan idulata dan jika terdapat kasus PMK nantinya Berau akan masuk dan Kalimantan Timur juga akan masuk dalam zona merah. Namun Iwan menegaskan sapi yang masuk ke Berau sudah menjalani karantina selama 14 hari sebelum masuk ke Berau. Iwan juga menegaskan saat ini untuk mengawasi hewan ternak sendiri harus langsung diawasi oleh pemilik kandang ataupun pemilik hewan secara langsung. Begitu juga kebersihan kandang harus bisa terjaga dengan penggunaan disinfektan secara rutin. Sementara mengenai hasil lab masih harus menunggu antrian dan kedepannya pihaknya juga akan melakukan tes kembali pada sapi yang berdatangan. Untuk pengambilan sampel darah juga paling tidak membutuhkan waktu satu hari penuh sebab tidak bisa dalam satu waktu sekali banyak karena manusia juga bisa membawa sebagai karir penyebaran wabah tersebut. Dan penyebaran tersebut bisa tertular dari jarak 10 km dan masih bisa menyebar. Meski begitu jika nantinya terdapat kasus PMK penyakit tersebut masih bisa diobati dan hewan ternak akan diisolasi secara keseluruhan dan akan diobati oleh pihak istanak berau. Tergantung kembali pada daya tahan hewan tersebut. Pihaknya juga sudah mengimbau kepada pemilik kandang untuk rutin membersihkan kandang dan menjaga makanan yang dimakan. Jika hewan yang telah sakit lama, maka Iwan mengatakan hewan tersebut akan sulit diobati. Namun yang terpenting saat ini bahwa hewan yang terkena wabah PMK masih memang bisa dikonsumsi. Jika sapi yang berada di rumah pemotongan hewan akan boleh dipotong dan jika milik pertenak mereka akan mengobatinya. Sementara itu Kabit Kesehatan Hewan di Stanak Berau, Putus Setion mengatakan pihaknya masih kesulitan untuk menghitung stok hewan pasti untuk persiapan menjelang idulata dan kebutuhan relata sapi di berau sendiri mencapai 1031 per tahunnya. Seperti itu. Terima kasih Renata atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.